Assalamualaikum teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Nah disini kita gunakan nanas Untuk nanasnya ini Kamu bisa pilih yang warna hijau Tapi udah agak kekuningan Jadi nanti rasanya itu ada sedikit asem Dan juga ada sedikit manis Nah ini pertama-tama nanasnya Kita bagi dulu menjadi 2 Kemudian kita bagi menjadi 4 Kemudian kita bagi menjadi 8 bagian Nah jika udah seperti ini Yang 7 bagiannya kita tepikan dulu Atau kita sisikan Kemudian kita ambil 1 bagian Nah ini kita potong-potong seperti ini ya teman-teman Untuk bagian tengahnya yang agak keras itu Tetap kita pakai Agar nanti nanasnya ini dia gak mudah hancur Nah ini untuk bagian isinya Atau yang lembutnya Juga kita potong-potong ya Nah untuk ukurannya sebenarnya bebas aja Tapi kalau kamu mau membuat menu ini Supayakan nanasnya kita potong kecil-kecil seperti ini Jadi nanti aromanya lebih arum Kemudian air dari nanasnya juga akan banyak keluar Nah ini kita potong semuanya Jadi ini dapatnya banyak banget ya teman-teman Walau kita cuma gunakan 1 buah nanas yang ukuran agak kecil Nah ini kalau misalnya potongnya agak besar-besar seperti ini Kita akan potong lagi Nah jadi kita bagi lagi menjadi 3 bagian Intinya potongannya gak usah besar-besar ya teman-teman Sebenarnya kalau kamu mau lebih segar Itu kamu bisa gunakan nanas yang benar-benar hijau ya Ini tadi saya dapat yang kulitnya tuh udah agak kekuningan Jadi dia udah Rasa manisnya tuh lebih mendominasi Dan dia udah mulai banyak kandungan airnya Nah ini kalau yang besar-besar kita ambil Kita potong kecil-kecil sebuahnya Nah ini selain bisa untuk kita bikin rujak Atau kita bikin manisan Nanas ini juga enak loh teman-teman Kita olah seperti ini Oke saya selesaikan semua ya Untuk memotong nanas-nanasnya ini Nah kelihatan banyak banget ya dapatnya Oke udah selesai nanasnya Sekarang kita akan lanjut memasak Kita gunakan wajan Teplot atau kuali yang agak besar Kemudian kita tambahkan minyak goreng Ini minyak gorengnya secukupnya aja Gak usah juga terlalu banyak Kemudian kita biarkan dulu sampai minyak gorengnya panas Nah kalau udah panas Kita akan goreng dulu ikan teri Ini saya gunakan ikan teri yang kecil-kecil Dan warnanya tuh agak putih ya Jadi ini ikan terinya gak terlalu asin Dan nanti ketika kita goreng dia akan crispy Nah ini sebenarnya kita bukan untuk mendapatkan tekstur crispy Tapi kita menggorengnya untuk mematangkan dari Ikan terinya ini Jadi nanti ketika dia ditambah air tuh Hasilnya tuh gak alot Jadi enak banget Nah ini kita goreng dulu Gunakan api sedang aja Gak usah terlalu besar Sambil kita bolak-balik terus ya Agar dia gak hangus Nah ini kalau penggunaan minyaknya agak kurang Kamu bisa tambah sedikit aja minyaknya Nah kalau warnanya udah kecoklatan seperti ini Menandakan ikan terinya tuh udah matang dan udah crispy Dan nanti ketika kita campurkan bahan lainnya dia gak alot Kemudian kita akan tambahkan bumbu Nah ini tuh bumbu cabai Jadi cuma 3 bahan Saya gunakan cabai merah keriting Kemudian saya tambahkan bawang merah dan juga bawang putih Nanti untuk lengkapnya akan saya tulis di bagian deskripsi ya Ini sengaja saya beli bumbu jadi Jadi lebih praktis atau simple Kita beli cukup 5.000 sampai 7.000 aja Bilang aja sama yang jualan bilang Mau beli bumbu atau cabai sambal tumis Nah nanti dia tau takarannya Nah ini kalau ditimbang untuk bumbu halusnya ini sekitar 200 gram ya Nah kalau udah seperti ini kita tambahin dulu penyedap rasa Saya gunakan kaldu ayam Nanti ini sesuai takaran ya Ini saya tambahkan 2,5 sendok teh Kemudian saya tambahkan juga gula Intinya untuk rasanya nanti kamu sesuaikan dengan selera kamu Kalau misalnya gak suka pakai kaldu Kamu bisa gunakan penyedap rasa yang lainnya ya Nah ini kita aduk dulu Ini gak perlu lagi kita tambahin garam Karena kita udah gunain ikan teri Ikan teri itu ada rasa asinnya ya Nah ini untuk cabainya ini Atau sambal tumisnya ini harus benar-benar kering ya teman-teman Karena kita belinya bumbu jadi Jadi biasanya mereka itu menghaluskannya menggunakan banyak air Makanya kita menulisnya agak lama Beda kalau kita giling sendiri ya Biasanya kita gunakan minyak untuk gilingnya Nah kita tumis dulu sampai cabainya benar-benar kering Sambil nanti kita rasain apakah rasa manis dan gurihnya udah pas Nah ini agak kurang manis saya tambahin lagi gula Karena memang masakan ini tuh dia agak sedikit manis ya Sambalnya Nah ini apinya kita kecilin ya teman-teman Agar bagian bawahnya itu gak gosong Sambil kita biarin dulu Kemudian kita aduk Nah ini udah kelihatan mulai kering ya Untuk sambalnya Kalau misalnya sambalnya belum kering benar Kamu bisa tambahin lagi sedikit minyak Agar nanti sambalnya ini benar-benar matang sempurna Dan dia aromanya tuh gak lango Nah ini kita masak lagi sebentar Sambil kita aduk-aduk terus Oke sambalnya udah kering ya teman-teman Dan udah mulai matang Warna sambalnya juga udah mulai merah merona ya Kemudian kita langsung aja masukin tadi Potongan-potongan nanas Nah ini kelihatan cantik banget ya teman-teman Perpaduan antara merah dan juga kuning Nah kemudian kita akan aduk Jadi disini kita belum tambahin air sama sekali Nah jangan lupa tadi nanasnya sebelum kita potong kecil-kecil Sudah harus kita cuci bersih Nah ini kering banget ya Jadi sambil dan nanasnya tuh kelihatan kering banget Kita aduk dulu agar semua nanasnya terkena cabai Nah apinya boleh kita agak kecilkan sedikit Jangan terlalu besar Oke kemudian disini kita akan tambahin air Nah ini kita tambahin dulu sedikit air Sekitar kurang lebih 50-75 ml Kita aduk dulu untuk menyatukan air dan juga sambal serta nanasnya Nah ini saya tambahin lagi sedikit air Jadi agar nanti nanasnya tuh bener-bener mengeluarkan sari pati airnya dan juga aromanya semakin harum Nah jika udah seperti ini kita biarin dulu Sambil kita rapikan bagian-bagian sampingnya Agar semuanya mengumpul di tengah Oke selanjutnya ini kita akan rasa dulu Karena tadi udah kita tambahin air Nah ini rasanya udah enak ya teman-teman udah pas Kemudian ini kita tutup dulu Jadi kita masak kurang lebih sekitar 5 menitan Gunakan api besar gak apa-apa Nah ini setelah kurang lebih 5 menit kita masak Nah ini udah makin mengering ya airnya Ini aromanya juga makin harum Dan nanasnya tuh udah gak lagi keras Jadi dia udah mulai lembut Enak banget ini kalau dimakan teman-teman Nah kita aduk-aduk sebentar Masya Allah ini aromanya sangat harum Kemudian tinggal kita matikan api kompornya Ini udah mulai kering Langsung aja kita angkat nanasnya Dan akan kita salin ke dalam sajian teman-teman Nah ini dia sambal tumis nanas teri Ini tuh enak banget teman-teman Aromanya juga harum Jadi dia ada rasa manis Ada rasa asem Ada juga rasa pedasnya Selain itu rasanya juga gurih ya teman-teman Karena tadi kita tambahin kaldu Nah ini dia tampilannya Ini dimakan pake nasi hangat Masya Allah kamu gak perlu lauk lain lagi Udah enak banget Buat kamu yang sudah menonton video ini Terima kasih ya Jangan lupa cobain di rumah Salam dari saya Nada Rafika TV Bisnis Ibu Rumah Tangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh